Intro Halo teman-teman semua Senang bisa berjumpa kembali Dalam ruang KTKC singkat kita Saat ini saya hendak berkatekese Tentang arti dari apa itu sakramen Sakramen pada dasarnya memang agak mudah dimengerti Karena selama ini sudah berjalan seperti biasa Tentu kita bertanya Dari mana sih asal katanya Ya dinamakan dengan sakramen Pada awalnya kata sakramen berasal dari bahasa Yunani Yang dikatakan misterion Misterion yang berarti perayaan suci Perayaan suci ini diteruskan dalam gereja Yang akhirnya sakramen kembali Diterjemahkan ke dalam bahasa latin Yakni sakramen atau sakramentum Yang berarti ini adalah tanda atau simbol Tanda dan simbol ini tentunya menguduskan Menguduskan dalam hal apa? Yakni dalam hal iman Apa itu sakramen? Jadi dari dasar kata yang tadi Bisa kita mengerti dan paham Bahwa sakramen itu Menjadi tanda dan sarana kasih Kristus Yang memberikan rahmat Yang diwujudkan dalam materia Forma atau Benda dan perbuatan Dengan kata ini Sering dikatakan bahwa Sakramen menjadi tanda Atau sarana Keselamatan Yang mendatangkan rahmat Bagi orang yang menerimanya Tentu Sakramen ini kemudian Menjadi Pertemuan Antara Allah yang memberikan rahmat Dan manusia Yang menerima rahmat Rahmat yang diberikan oleh Allah Ialah Dia menyatakan dirinya Yang sering kita dengar dengan kata Wahyu Allah mewahyukan dirinya Kepada manusia Tentu Manusia tinggal Tidak tinggal diam Manusia harus menanggapi Maka Dikatakan dalam tanggapan ini Menjadi iman Iman Adalah Tanggapan manusia Atas wahyu Diri Allah Jadi Sakramen Dimana Allah memberikan rahmatnya Dan manusia menanggapinya Dengan iman Dan itu terjadi dalam Sakramen itu sendiri Jadi pada akhirnya Bisa dikatakan Bahwa sakramen itu Menjadi tanda Sekaligus Sekaligus Sarana Dari rahmat yang diberikan oleh Allah Kepada manusia Yang ditanggapi Lewat imannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!